Halo teman-teman, Assalamualaikum, di pagi ini aku mau ngajak kalian sarapan di salah satu restaurant yang baru banget buka nih teman-teman Nama tempatnya adalah coffee and kitchen alam memanggil, dari namanya aja unsur-unsurnya ada alam gitu ya teman-teman Kita berada di kayak seperti buta dan ada di pinggang sungai gitu ya teman-teman Dan tempat ini bener-bener cozy banget, terus udah kita nanti aku mau ngajak kalian Nah teman-teman, aku kemarinnya nginep di GSP Cottage, jadi ini sambungan dari yang kemarin ya GSP ini adalah The Green Student Village, jadi disini adalah Komplek Aparcos, Kampung Inggris dan ada GSP Cottage nya Juga nantinya akan dibangun kondo villa, semuanya udah aku bahas ya, yang mau tau tentang GSP Cottage bisa nonton video kita Link nya ada di kolom deskripsi Yang mau kita kunjungi sekarang adalah restaurantnya nih teman-teman, yaitu kitchen and coffee alam memanggil Sebenernya kita mau nongkin-nongkinya di sore hari aja, tapi berhubungan kita datengnya udah sore dan masih kenyang banget Jadi aku ya nongkin-nongkinya di restorannya di pagi hari aja nih, sambil sarapan Nah kebetulan di GSP Cottage kan ga ada sarapan, jadi kita langsung cus kesini deh Ternyata suasana paginya bener-bener nyagirin banget, sensasinya emang kayak kita berada di dalam hutan gitu nih teman-teman Kitchen and coffee alam memanggil terdiri dari dua area, ada semi-indoor juga outdoornya Nah area semi-indoornya dibuat terbuka ya, dengan desain dinding unfinished semen exposed Gaya-gaya industrial kayak gini lebih elegan aja ya, apalagi dipadukan dengan material kayu dari furniture nya Jadi menghasilkan konsep yang estetik, sederhana tapi malah terlihat menyatu dengan alam Konsep unfinished atau industrial modern kayak gini, emang banyak diminati ya Aku aja suka banget loh, desain yang simple kayak gini Untuk ruang semi-indoornya, berasa nyaman banget Ya aku merasa homie banget sih disini, ada banyak kapasitas untuk tempat-tempat duduknya Warna-warna yang kita lihat di dalam ruangan ini, aura minimalisnya berasa banget ya Keeping up bareng teman-teman lama, atau mau ngebahas pembagian hasil bisnis, bisa banget nih disini Tapi karena disini banyak mahasiswa, untuk saat ini kebanyakan keluarga mahasiswa yang makan disini By the way, kalau kalian lagi jalan-jalan ke kota Pekanbaru, terus bingung mau cari kuliner-kuliner yang enak Kalian bisa stalking-stalking maju ke channel, jangan lupa hidupin loncengnya juga dong Biar kalian selalu update video-video kuliner-kuliner lainnya yang ada di kota Pekanbaru Kita lanjut lagi ke area outdoornya Nah area ini bikin nge-reverse pikiran deh Sensasinya emang kayak di tengah hutan, dikelilingi pepohonan yang bikin sejuk suasana Di depan cafe ini juga ada sungai Ya walaupun airnya gak bening sih Karena sungai ini dipergunakan untuk kebutuhan warga sekitar nih teman-teman Seperti nyuci, berenang, dan lain-lain Itu sih yang aku lihat ya Nah menurut aku di pagi hari cocok banget nih nongkit disini Karena udaranya yang masih sejuk Sebenarnya kalau pagi malah agak ramai sih Soalnya banyak anak-anak mahasiswa yang sarapan juga Terus ada beberapa yang menjadikan tempat ini nih ruang diskusi Pas banget sih buat belajar sampai ngopi-ngopi disini Untuk area yang ini ada area beanbag Juga ada area tempat duduk yang menghadap ke sungai Walaupun sungainya terlihat gak begitu bagus Tapi sungainya sepertinya bersih ya Karena gak ada sampah dan dipergunakan warga juga untuk kebutuhan rumah Persis di sebelahnya ada khusus tempat ngopi nih teman-teman Namanya kopi baru Openingnya di tahun 2020-an udah lumayan lama sih Tempatnya juga asik ya disini Tapi sayangnya kita gak nyobain menu-menu disini nih Jadi segelas aja aku videoan tempatnya ya Sehabis makan emang banyak yang langsung ke kopi baru Emang cocok banget sih Sambil ngobrol setelah makan ya di cafe ini Untuk jam operasionalnya udah buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam Tapi menurut aku ya untuk menjelang malam kurang recommended Duduk-tuduk di area outdoornya ini Aku sih ngerasanya banyak banget nyamuk nih Ya mungkin karena di alam dan juga deket dengan sungai Jadi nyamuk-nyamuknya pada keluar di sore menjelang malam deh Hehehe Oh ya kalau terus lurus aja Itu mau menuju ke kotak yang tipe kontainer Jadi yang inap di tipe kontainer Malah lebih deket ya Untuk makan ke resto dan nongki di cafe-nya Dibanding kotak yang tipe menia dan kolonial Tapi kalau yang gak sesentif sama nyamuk Oke-ke aja kok Malah sahdu deh suasananya Rambu remang-rembangnya bikin nuansanya menjadi romantis Karena targetnya mahasiswa disini juga disediakan ruang diskusi Apalagi nanti akan dibangun kondo villa Wah makin lengkap aja deh disini Bagi para orang tua yang jauh-jauh dari kota lain Mau menyekolahkan anak-anaknya ke daerah kawasan IPB Bogor Ini bisa nih sekalian jadi alternatif Berinvestasi kondo villa di GSV ini Dan selain itu juga ada penyewaan aparkos nih Nah untuk lebih detailnya lagi harga-harganya Kalian bisa DM instagramnya langsung ke owner GSV-nya ya Oke kita mau sarapan dulu Dan kita mau duduk di area yang menghadap sungai aja nih teman-teman Nah sarapan kita menunya masakan rumah Ada sop ayam dan nasi putih Tongseng daging dan nasi putih Juga sama ayam popcorn Minumannya jus sayur sama lemon tea Yang aku minum ini jus bayam Tapi rasanya ini enak gak bau sawiran gitu nih teman-teman Harganya juga murah ya cuma Rp22.000 Ini harganya murah-murah banget nih teman-teman Tongsengnya ini cuma Rp22.000 plus nasinya Rp6.000 Totalnya cuma Rp28.000 Kalau sop ayamnya ini Rp18.000 tambah nasi Rp6.000 Totalnya cuma Rp24.000 Wah ini mah gak sangka semurah ini sih Rasanya juga gak kaleng-kaleng loh Isiannya juga banyak bener-bener bahasa makan masakan rumah Terus ayam popcornnya itu enak banget Sambalnya itu bukan sambal sauce biasa gitu Jadi kayak dimasak gitu juga tuh teman-teman Jadi rasanya ini enak Ini adalah data menu kitchen and coffee alam memanggil Yang kurang jelas bisa di-post aja ya videonya Oke teman-teman segitu aja review dari kita Jadi yang mau menginap di GSP Cottage Jangan khawatir untuk cari makanan Karena disini tersedia resto yang super murah dan masakannya enak Yang mau ngopi-ngopi juga tersedia kafenya disini Jangan lupa like and comment this video And subscribe Wulan F19 channel Let's go to next trip Bye bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax